Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik para jamaah para pencari tulang rusuk dan pencari tulang punggung gimana udah ketemu tulang rusuknya ini sudah pada menemukan tulang rusuk yang ikhwan atau malah ternyata tulang lunak semua Hai enggak ya baik malam hari ini kita akan insyaallah kita akan bersama-sama membahas sesuatu hal yang sangat romantis Insyaallah yang sangat sahdu ya tapi enggak hujan sayangnya kalau hujan mungkin lebih sahdu lagi kita akan membahas bagaimana kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah yang pertama kalinya dengan Ummu Hadijah mungkin sudah tahu ya kisahnya udah pada baca siroh kan Insyaallah romantis sekali kalau kita bahas Hai dan malam hari ini kita akan dibersamai bersama Ustadz Fauzil Adim Insyaallah kepada Ustadz Fauzil Adim waktu dan tempat saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la kuwata illa billah Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqlatan min lisani yafkahu qawlima ba'ad Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa rahmati malam ini kita berbincang dengan eh membahas isu yang ngeri-ngeri sedap gitu ya bermula dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya ada broadcast seorang profesor yang sudah mulai ulur sepertinya begitu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu tidak menikah poligami kami kecuali dengan orang-orang yang sudah menopaus katanya begitu kecuali satu saja yakni Aisyah rullahan ha dan dari nadanya cenderung seperti menertawakan nah sepertinya ini menggambarkan keadaan dan Profesor tadi itu ya dan yang membuat saya gunda adalah cara mengungkapkannya menjadikan orang yang cenderung nyinyir cenderung menertawakan syariat poligami saya bukan orang yang melakukan poligami tetapi sungguh demi Allah syariat itu baik pasti baik syariat pasti baik dan lebih serius lagi menolak syariat itu dapat mengeluarkan kita dari keislaman kita mengeluarkan sesuatu keislaman itu bukan karena apa namanya bukan karena keluar dari Islam secara total tetapi memilih-milih syariat itu dapat menyebabkan apa namanya iman kita ini rusak lebih-lebih yang disampaikan itu sama sekali tidak sesuai dengan catatan sejarah lelaki ini juga mengatakan Rasulullah s.s. itu poligami di usia 60 tahun katanya kata orang ini sudah nggak oke lagi saya khawatir ini merupakan gambaran pribadi dia jangan-jangan istrinya yang menopaus di sini dan dia yang enggak oke dia nah sebelum saya lanjutkan saya ingin mengajak anda untuk mengetahui usia berapa sih seorang perempuan tumenopaus usia berapa Hai usia berapa Hai normalnya itu usia 45 sampai dengan 55 menurut penanganan apa samsiah jadi 45 hingga 55 tahun ini usia-usia datanya menopaus orang yang mengalami menopaus di usia yang sangat awal 45 tahun disebut sebagai perimenopaus menopaus yang apa namanya kegasi yang sangat awal yang sangat dini tentu saja saya bukan ahli mengenai ini karena saya bukan dokter tapi sebagai wawasan saya juga belajar nah seseorang itu dimungkinkan menopausnya di atas usia 55 tahun disebabkan oleh berbagai keadaan kehidupan seksualnya yang baik kisinya kondisi pesikisnya dan lain-lain tetapi secara normal secara wajar secara alamiah seseorang itu sangat mungkin usia 55 tahun samsiah baru mengalami menopaus gitu ya dan itu pun tidak tiba-tiba nah sementara pembahasan kita mengenai usia pernikahan usia ketika menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW istri-istri beliau itu berhitung adalah usia komariah artinya lebih pendek 55 tahun komariah itu lebih pendek dibanding 55 tahun samsiah artinya 55 tahun komariah ya ya kurang lebih setara dengan 53 setengah perhitungan samsiah gitu ya nah hal lain yang perlu kita ingat beliau SAW tidak menikah poligami kecuali setelah istri pertamanya yakni Ibunda Khadijah meninggal dunia meninggal baik-baik gitu ya jadi seorang suami yang baik bukan suami yang rajin mendoakan agar istrinya cepat mati tidak tetapi kita mengambil pelajaran beliau tidak melakukan poligami ini perjalanan sejarah beliau ya tidak melakukan poligami kecuali setelah istri pertama beliau meninggal dunia satu bulan setelah itu barulah beliau menikah itu pun menikah bukan dengan yang masih muda tetapi apakah sudah menopaus nanti kita akan bicarakan ini atas saran beberapa sahabat memilih perempuan ini disebabkan oleh berbagai keutamaannya dalam dakwah artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya bukan soal fisiknya tapi soal dakwah nah siapa perempuan yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. sesudah Ibunda Khadijah r.a wafat namanya Saudah r.a usia berapa Rasulullah menikah dengan beliau? usia 55 tahun 55 tahun apa? 55 tahun Qomariyah apakah sudah menopaus sebagian ulama mengatakan bahwa pada saat itu sudah menopaus tapi sebagian tidak agar tetapi jika kita memperhatikan Saudah bintu Zam'ah bintu Qais r.a ini setelah beberapa tahun berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad s.a.w. menyerahkan hak gilirnya kepada Aisyah artinya ada masa-masa produktif ini gitu ya Saudah menikah pada usia 55 tahun Qomariyah kurang lebih setara dengan 53 setengah tahun samsiyah sehingga sangat mungkin di usia-usia itu belumlah masuk pada situasi menopaus padahal ini satu-satunya yang disebut-sebut yang dianggap berkemungkinan sudah menopaus tetapi dari catatan menunjukkan bahwa beliau menyerahkan hak gilirnya untuk Aisyah sesudah tua artinya ada masa sebelum dianggap tua tersebut gitu ya nah lalu kapan menyerahkan hak gilirnya kepada Aisyah dihitung dari mana Rasulullah s.a.w. itu menikah dengan Aisyah itu kapan gitu ya nah kalau Rasulullah s.a.w. itu menikahi Saudah itu di tahun ke-10 ke-Nabian satu bulan Ba'dah Khadijah Al-Kubrah r.a.w. maka Rasulullah s.a.w. menikahi Aisyah di tahun ke-11 ke-Nabian dua tahun lima bulan sebelum hijrah tetapi yang perlu kita ingat adalah waktu itu Rasulullah menikah dengan Aisyah tidak langsung menjalani kehidupan berumah tangga usia berapa Rasulullah menikah dengan Aisyah eh usia berapa Aisyah dinikah dengan Rasulullah karena fokusnya kan istri beliau ya usia berapa enam tahun mengapa enam tahun mengapa enam tahun mengapa enam tahun karena pada saat itu sudah mumayis apa mumayis itu orang yang sudah memiliki tam yis apa tam yis itu kemampuan membedakan benar dan salah baik dan buruk dengan akalnya ini pula yang perlu kita perhatikan pada anak-anak kita kira-kira di usia itu sudah punya enggak sudah tam yis sudah memiliki tam yis belum sudah mumayis belum selambat-lambatnya usia tujuh tahun seharusnya anak-anak kita sudah mumayis kalau anak-anak kita sudah mumayis di usia tujuh tahun paling lambat Insyaallah lebih mudah untuk mengarahkan untuk mengarahkan hidup mereka pola pikir mereka dan lain-lainnya kita kerepotan karena anak-anak kita ajarin banyak hal tapi lupa membangun cara berpikirnya lupa menghidupkan akalnya nah jadi Aisyah r.a itu menikah dengan Rasulullah Muhammad s.a.w. di usia 6 tahun apakah saat itu sauddah langsung menyerahkan hak kirirnya tidak tidak karena itu akadnya mulai menjalani kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah umur berapa? 9 tahun mengapa 9 tahun? karena saat itu sudah mukalaf apa tandanya? sudah mens gitu ya dengan demikian kita dapat mengambil pelajaran bahwa kalau ada anak SD hari ini kelas 5 SD kemudian sudah mens itu bukan barang baru wisket bienono dan ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu dalam kajian-kajian fikir kita tidak membahas aspek itunya tetapi bahwa pada saat itu usia 9 tahun Aisyah r.a sudah 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 balik nah ketika itulah baru beliau ini menikah dengan menjalani kehidupan berumah tangga dengan Rasulullah Muhammad s.a.w. apa pelajarannya? kalau dikaitkan dengan saudah bitu zam'ah apa pelajarannya? artinya ada rentang waktu yang cukup jauh ketika Rasulullah menikah dengan saudah umur Aisyah berapa? masih 5 tahun atau menjelang 5 tahun artinya dari pernikahan Rasulullah dengan saudah hingga kemudian menjalani kehidupan berumah tangga dengan Aisyah r.a ada rentang waktu berapa tahun? 4 tahun gitu ya itu pun saudah ini tidak langsung menyerahkan hak gilirnya kepada Aisyah jadi ada masa-masa dimana saudah itu menjalani kehidupan dan berperan penuh sebagai istri Rasulullah Muhammad s.a.w. setelah beliau tua nah saya belum menelusuri lebih lanjut yang dimaksud tua itu pada saat itu usianya berapa nah secara umum biasanya disebut tua itu umur 60 tahun tapi saya belum berani memastikan ya karena belum menelusuri lebih lanjut kalau misalnya usia 60 tahun artinya itu 10 tahun kemudian apa namanya eh tetapi apa namanya kalau 60 tahun artinya 5 tahun kemudian dari usia pernikahannya akan tetapi jarak antara apa namanya antara eh beliau menikah dengan Rasulullah dengan Rasulullah menjalani kehidupan berumah tangga dengan Aisyah itu saja sudah 5 tahun padahal hak gilir tidak langsung diserahkan pada saat itu juga gitu ya dengan demikian sulit kita membayangkan bahwa beliau sudah ya ini saudah tadi itu yang istri istri pertama Rasulullah Ba'dah Khadijah itu sudah menopaus pada saat menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW nah satu-satunya yang berkemungkinan menopaus pun sulit dibayangkan sudah menopaus pada saat itu gitu ya nah pelajaran lainnya berkenaan dengan pernikahannya dengan Aisyah kira-kira anak kita umur 9 tahun sudah siap menjadi manusia dewasa yang mengilmui perigel mentalnya sudah tertata sudah memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan untuk menjadi manusia dewasa sudah hulum memiliki ketenangan pribadi kemampuan mengendalikan emosi mengambil jarak dari masalah sudah ada rusdun sudah ada kecendekiaan untuk mampu menakar menimbang ini manfaat manfaatnya bagi akhirat dan dunianya ini apa nah sudah ada belum kira-kira anak kita di usia 9 tahun apa ya umur 9 tahun itu saya lucu-lucu nih ya ini pertanyaan serius yang perlu kita pikirkan artinya kalau anak kita itu umur semunuku ya isi tolah toleh isi pelunga pelungo gitu ya maksudnya pelunga pelungo ya isi lucu-lucu nih rungso diajak mikir sing temoto itu berarti ada persoalan yang perlu kita pikirkan untuk menata pendidikan kita kalau kita ini masih gagap dalam menata anak-anak kita karena tidak menemukan model yang pas mudah-mudahan generasi anak kita generasi cucu kita dapat menyiapkan anak dengan lebih baik sehingga umur-umur 12-15 tahun sudah menjadi manusia dewasa penuh nah nah setelah itu Rasulullah SAW ini apa namanya kalau kalau Saudah dan Aisyah ini menikah dengan beliau sebelum hijrah maka yang pertama kali Rasulullah SAW menikahi sesudah hijrah adalah Hafsah Bintu Umar bin Khattab nah umur berapa saat itu umur berapa 20 tahun 20 tahun apa Komaria kurang lebih setara dengan 19 tahun kira-kira umur segitu sudah menopaus belum belum orang yang apa namanya yang menopaus dini saja umur 45 tahun kok apalagi baru 19 tahun gitu ya wah itu ya masih produktif-produktifnya gitu ya tapi Allah Alhamdulillah kadang-kadang ada orang-orang ngawur itu membuka pintu ilmu karena kita jadi melusuri apa ya apa ya karena seringkali digambarkan ya kalau mau nirukan nabi itu nikah sama nenek-nenek apa ya nah kita tengok tidak Rasulullah menikahi Hafsah Bintu Umar bin Khattab di tahun kedua atau ketiga ini artinya kedua membuat ketiga gitu ya Baktah Hijrah nah jadi kalau ditimbang-timbang dari segi usia beliau Rasulullah Muhammad SAW saat itu usianya 54 atau 55 tahun itu pun perhitungan Komaria gitu ya kira-kira masih oke belum oh masih oke banget sedangkan nanti ketika beliau sudah usia 60 tahun pun kita mendapati dalam hadis Riwayat Bukhari betapa luar biasanya kondisi fisik beliau ya jadi tidak benar bahwa beliau itu baru menjalani kehidupan poligami itu umur 60 tahun enggak enggak umur ini ada yang sebelum Hijrah ada yang Baktah Hijrah gitu ya nah gitu ya nah kemudian Rasulullah SAW menikahi Zainab bintu Huzaimah usia berapa Zainab saat itu usianya 30 tahun Rasulullah menikainya di tahun keempat Hijriyah tiga bulan setelah menikah Zainab wafat karena itu kok orang tahu kerungu memang usianya pendek ya maksudnya usia beliau sendiri maupun usia pernikahannya tiga bulan Baktah menikah Zainab wafat dan Rasulullah yang mensolati Masya Allah nah 30 tahun 30 tahun ini eh apa namanya Hijriyah atau eh Komaria atau Samsia Komaria kalau Samsia kira-kira umurnya berapa 29 sudah menopaus belum 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 karena itu saya sungguh heran dari mana eh apa namanya dari mana eh Pak Profesor tua itu mengatakan bahwa eh Rasulullah itu menikah dengan perempuan-perempuan yang sudah menopaus eh apa namanya semuanya kecuali Aisyah Radulahu Anha nah kemudian Rasulullah S.A.W. menikah dengan Ummu Salamah umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah S.A.W. adalah 27 tahun sudah menopaus belum usia segitu belum kalau dihitung menurut perhitungan eh Samsia umurnya kurang lebih 26 tahun ini nyari gampangnya itu ya 26 tahun 26 tahun itu yang masih seger-segernya masih fresh-freshnya apalagi di masa sekarang ketika semakin banyak yang takut nikah dini was tulus kuliah wai ngenteni oleh penggawaian was oleh penggawaian wai merasa urung ditabungan rata-rata ini keumur berapa? malah di atas 26 tahun toh nah mereka justru masih fresh-freshnya jadi sudah menopaus belum? belum belum nah Ummu Salamah ini dikasih usia yang sangat panjang dan wafatnya jauh setelah Rasulullah wafat nah masih banyak lagi berikutnya saya cuma tampilkan berdiri saja Zainab bintu Jahsi dinikahi oleh Rasulullah s.w.t saat Zainab usia 38 tahun berikutnya lagi Juwairiah bintu Harif usia 15 tahun wisminopaus 15 tahun wah ini zaman saya itu umur umur semuanya sudah adhan ya tapi saya lanjutkan sedikit nanti bakta isyak kita lanjutkan lagi umur Habibah umur 42 tahun itu komariyah Sofiyah bintu Huyai apa namanya Sofiyah ini usia berapa dinikahi? 17 tahun semuanya menunjukkan bahwa itu bukan usia-usia menopaus nanti kita akan bahas apa namanya kelanjutan dari ini dan sekaligus melihat apakah betul di usia 60 tahun sudah tidak oke sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Prof itu begitu saya kembalikan kepada moderator monggo bismillahirrahmanirrahim pada Ustaz Muhammad Fawzil Adim monggo saya persilahkan kembali Ustaz baik kita teruskan kembali jadi dari sekilas informasi yang kita bincang sebelum isyak tadi bahkan andai kata saudah itu sudah menopaus itu hanyalah satu-satunya sehingga sungguh tidak berdasar orang yang mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. s.a.w. menikahi istri-istri beliau itu semuanya dalam keadaan menopaus kecuali Aisyah karena ternyata faktanya tidak demikian catatan sejarah menunjukkan hal yang sebaliknya nah juga nanti kita akan mencoba melihat apakah betul perkataan orang itu yang mengatakan Rasulullah s.a.w. menikahnya usia 60 tahun tadi sebagian sudah kita lihat bahwa tidak benar dan di usia 60 tahun tidak oke nah kita akan lihat juga nah yang setelah ini yang dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. dan inilah kekhususan bagi beliau nah kekhususan bagi beliau artinya kita tidak boleh mengambil contoh dalam soal apa namanya kekhususan yakni jumlah istri karena bagi seorang muslim dia maksimal empat syarat dan ketentuan berlaku gitu ya tetapi keseluruhannya itu di luar hal yang khusus bagi Rasulullah ada pelajaran besar buat kita wanita lainnya dinikahi oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. adalah Maimunah r.a menikah dengan beliau s.a.w. pada usia 15 tahun 15 tahun itu sudah menopaus belum wah masih muda-mudanya itu ya 15 tahun kalau zaman sekarang kelas berapa itu SMP itu dengan catat sekali lagi bahwa pada saat itu 15 tahun sudah dewasa mari kita tengok kapankah seseorang itu dianggap sebagai mukalaf dua tandanya pertama tanda fisik tanda fisik itu ini enggak ada hubungannya dengan Pilpres ya kalau saya bilang dua karena memang begitu ya tanda fisik itu laki-laki sudah mimpi basah kalau perempuan sudah menstruasi umurnya berapa mau umur 14 mau umur 13 mau umur 12 begitu sudah mengalami dia saat itulah sudah akil balik kapan-kapan mudah-mudahan kita sempat berbincang yang disebut akil balik itu gimana sih soalnya sekarang banyak sekali beredar subat sehingga muncullah perkataan yang tidak pernah terdengar di masa-masa sebelumnya ini sudah balik tapi belum akil ini bahasan tokong ngendiki pernah dengar itu enggak nah kan itu kapan-kapan kita bahas mudah-mudahan kita bisa berbincang tentang siapakah mukalaf itu karena orang yang dapat berpikir itu tidak sama dengan yang berpikir contohnya mobil mersi kuiso tinggung ngebut kalau lari bisa lebih kencang dibanding avanza tapi apakah berarti mersi mesti lebih kencang yura sosok-sok yang megangnya takut-takut kan nah itu contoh tapi ini tidak memadai untuk pembahasan kita nah bagaimana jika usia 11 12 13 14 tahun belum apa namanya belum datang tanda-tanda fisik itu ikhtilam alias mimpi basah atau menstruasi bagi perempuan maka penandanya adalah usia jumhur ulama menggariskan usia 15 tahun dalam hal ini adalah 15 tahun komariah setara dengan 14,5 tahun penanggalan kita yang kita pakai saat ini seseorang itu sudah dianggap dewasa penuh dan sudah bertanggung jawab yang berbeda pendapat Imam Abu Hanifah itu pun tidak terlalu tua yakni selambat-lambatnya usia 18 tahun komariah alias 17 tahun seseorang itu sudah sudah berkedudukan sebagai manusia dewasa penuh sudah mukallaf bagi seorang laki-laki sudah bukan kewajiban bapak sama emaknya untuk menafkai dari laki-laki yang ada yang usia 17 tahun 18 tahun ini pakai usia yang telat ya berapa yang sudah tidak dinafkai lagi yang umurnya segitu ya ada nggak yang umurnya di bawah 18 tahun ke bawah nah bagi yang umurnya 18 tahun ke bawah diperiksa atau jangan-jangan sudah umur 20 tahun masih menunggu kiriman dari orang tua nah baik kita teruskan lagi jadi 15 tahun ini menunjukkan bahwa usianya memang kalau untuk ukuran kita usia cilik ya tetapi ini merupakan usia kedewasaan dan kita tidak mengenal di masa para sahabat r.a.w.tabi'in maupun tabi'at-tabi'in kok ada remaja mengalami krisis itu tidak ada tidak ada dan dunia Arab tidak mengenal istilah fase remaja yang gonjang ganjing itu kecuali setelah terbitnya buku Adolesense yang terus oleh seorang zionis namanya Granville Stanley Hall terbitnya tahun 1904 sebanyak 2 jilid kalau jadikan satu kira-kira 1600 halaman di buku itulah Granville Stanley Hall untuk apa namanya untuk secara formal menyatakan remaja sing benergui harus mengalami gonjang ganjing mengalami krisis identity crisis unfortunately cilakanya tidak ada riset satupun yang mendukung pernyataannya riset-riset yang ada menunjukkan bahwa maksimal 20% remaja saat itu yang mengalami krisis bi'ithnillah etnisnya sama dengan Stanley Hall yakni Yahudi nah tapi culasnya ini yang kemudian dijadikan sebagai kaedah dan kita yang kuliah di fakultas psikologi maupun yang lain-lain harus sami'na wa'ata'na ya nah kita tidak membahas itu tapi saya perlu menyebutkan nanti kaitannya dengan apa yang terjadi di dunia Arab nah dari sini akhirnya diadopsi oleh dunia Arab sehingga mereka mengenal istilah marhalatul murahakah masa gunjang ganjing masa remaja dan sejak itulah akhirnya mengenal masa krisis sehingga kita melihat usia 15 tahun saat ini adalah usia yang belum matang padahal kudune sudah dewasa penuh kembali kepada pembahasan kita jadi Rasulullah SAW menikahnya di tahun ke-7 Hijriah saat itu usia beliau yaitu usia Nabi 60 tahun 60 tahun apa Komariyah ya kurang lebih 58,5 atau 59 samsiah di usia tersebut Rasulullah juga dihadiah buddha bernama Mariyah al-qiptiyah Mariyah from Egypt dari Mesir yang kemudian beliau merdekakan dari beliau memperoleh keturunan bernama Ibrahim wafat di usia 18 bulan jadi kalau begitu beliau menghimpun istri-istrinya itu istri beliau itu di usia berapa? di usia berapa? usia 60 tahun iya nggak? usia 60 tahun mari kita tengok apakah usia 60 tahun itu beliau tidak oke ada beberapa riwayat saya tidak apa namanya tidak membahas detail tapi kita bisa tengok dalam suhaib Bukhari bahwa pada saat itu beliau SAW ada kalanya ada kalanya aku harap menyebutkan ratamokkoy bukan karena ini buruk tidak karena diantara hal-hal yang perlu difahami ini adalah urusan yang hak dan ada pelajaran di dalamnya tetapi dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata tidak benar sama sekali tidak benar apa yang dikatakan pak tua tadi gitu ya jadi rupanya nyinyir itu perlu ilmu sekarang ini kan banyak yang nyinyir terhadap syariat orang-orang yang sok-sok ngapusik berkenaan dengan agama ini gue ya perlu ilmu gitu nah dan mohon maaf sebagainya memang tidak bisa saya bahas ada beberapa bagian di sini apa namanya dikarenakan sambil merangkan saya skimming dulu apa namanya saya memperhatikan apakah sudah semua telinga sudah patut dan semua mata sudah saatnya untuk mendapatkan pembahasan ini 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 slide ke-10 dari 41 nah yang selebihnya sepertinya perlu majelis yang lebih khusus untuk membahasnya nah emm saya ingin melompat sejenak ada tuntunan kalau seseorang itu ingin mengulangi diantara jadi dia ketemu istrinya yang menyebabkannya dia eh berharga sebesar kalau ingin mengulangi ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa eh wajibnya mandi itu apa namanya bahwa bertemunya laki-laki dengan istrinya itu tidak senantiasa mengharuskannya mandi loh kok bisa ngeluh lah kalau izin nambah meneh iya yang mewajibkan itu mengkonek wis rampung wis kelar wis apa namanya mau shalat baru mandi tapi kalau mau mengulang ada sunnah sunnahnya apa berwudhu bapak-bapak ada ya yang rutin mengamalkan sunnah wudhu ini lalai wudhu kapan pak lalai wudhu kapan pak lalai wudhu kapan pak kalau wudhu sih mau shalat lah aku bisa ngerti nak kuwi sunnah ini berapa banyak yang mengamalkan dan rutin nah artinya dari situ kita melihat bahwa ge-ge what is the meaning of ge-ge jangan-jangan kita menilai itu tanpa menggunakan dasar yang kuat ada seorang sohabat putra dari seorang sohabat nah ini sangat masyur di kalangan para sohabat Ibn Umar kalau bulan ramadhan ada kalanya bahkan konon seringkali berbukanya bukan dengan mak air putih bukan dengan rutop kurma muda kurma setengah matang bukan dengan tamer alias kurma kering atau kurma yang sudah tua itu tapi dengan apa dengan sesuatu yang mewajibkannya bertemu dengan air ya bertemu dengan air jadi begitu azan itu bukan kemudian langsung menyeruput burjo esteler kalau kaya anak kos ya ya enggak anak kos pun banyak ya tidak tetapi berbukanya dengan sesuatu yang tidak mengenyangkan tidak melepaskan dahaga di tenggorokan tetapi melepaskan dahaga jiwa setelah itu mandi dan kemudian berangkat ke masjid sholat kemudian pulang dan mengulang lagi kalau ini diantara dua itu mandi kenapa? karena sholat mengulang lagi kemudian mandi dan setelah mandi kemudian berangkat ke masjid ngedur jadi isyak dan sekaligus kaya mulai hingga menjelang subuh wah saya mau cokui menggeleng-geleng toaku ya rakuat karu-karu jangan dibayangkan ya masih jomblo semua tapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari gimana kenapa kok demikian nah cuma yang perlu kita pelajari tadi ini tidak semuanya bisa kita bahas gitu ya salah satu hal yang dapat diperhatikan adalah tuntunan bagi emak-emak setelah selesai head bersucinya dengan daun bidara bukan dengan life boy enggak nah dengan daun bidara nah kalau enggak ada sepertinya itu merupakan hal yang bagus kalau teras dakwah menginisiasi untuk budidaya dan produksi daun bidara di rumah-rumah kita juga itu bukan untuk memandikan mayat ya bisa tapi fungsi yang lebih utama juga bukan untuk mengusir jin tetapi justru untuk mendekatkan yang sudah dekat gitu ya itu hikmahnya tuntunan dalam suhai muslim gitu ya jadi bersuci dengan daun bidara setelah itu mengusapkan pada jalan keluarnya darah apa itu misk 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 itu ada dua macam yang dapat dipakai ya pertama misk abiat nah nanti bisa cari kalau ada yang umroh bisa cari jangan keliru karena di madinah maupun mekah yang palsu juga banyak ada juga yang disebut sebagai misk taharah tapi bukan untuk di bagian sebagaimana yang disebutkan dalam suhai muslim itu yakni pada jalan keluarnya darah melainkan di bagian luarnya dan ini secara jujur dituliskan di dalam botolnya saya pun beli gitu ya tapi di luar itu ada yang memang palsu keluar babu nisa pintu perempuan di Masjid Nabawi kita cari ada apakah mereka menipu enggak karena itu bagi mereka yang mau wangi-wangian di luar saja gitu ya kalau kita nggak ngerti salah idewi gitu ya khusus bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak yang nyari kan buat istrinya kalau lagi umroh jangan sebut kasturi walaupun misk itu bahasa urdunya bahasa sansekertanya adalah kasturi sehingga kita mengalami sebagai kasturi tapi kalau kita bilang cari kasturi mereka akan kasih kita yang palsu kenapa? lagi-lagi bukan karena menipu melainkan mereka menyesuaikan oh ini biasa nih di gole iwang Indonesia yang bisa cari orang Indonesia itu yang ini jadi ini yang perlu kita faham ya nah kalau pusing kalau pusing nyarinya hadis sahih muslim itu sekarang kan dengan WA itu lebih gampang untuk di print bagi itu tetap beli nih tunjukkan gole iki kang maujud onora wanten nah udah beli itu lihat itu hikmahnya apa? macam-macam sangat banyak tapi kita tidak bahas nah mudah-mudahan dari beberapa paparan ini kita dapat melihat bahwa ternyata dari riwayat-riwayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bahkan ketika sudah berusia 60 tahun bukan enggak oke bukan kurang oke sebagaimana dikatakan oleh pak tua itu tidak saya khawatir saya khawatir itu bukan karena beliau nyinyir kepada Rasulullah melainkan itu gambaran keadaannya derita batinnya gitu ya nah jangan-jangan memang istrinya sudah menopaus beliau sendiri sudah tidak begitu oke sebagaimana yang dia gambarkan tentang Rasulullah Muhammad SAW nah pelajaran lain apa yang perlu kita ambil dalam hal ini cuma tadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita bahas rupanya eh ringkasnya kita perlu memperhatikan pola-pola konsumsi beliau pola-pola makan beliau ini terutama kabar gembira bagi yang masih muda eh bukan kayak kayak aku kira salah urus salah pola saya dulu hobi jalan kaki dan gak segemuk ini waktu kemana-mana jalan kaki begitu hobi jalan kaki tiba-tiba diputus sering jalan-jalan kurang jalan kaki nah sudah lain ceritanya di luar itulah konsumsi macem-macem macem-macem nah ini yang perlu digari lebih lanjut dari tentang zaitun kambing kambing itu bukan penyebab penyakit gitu ya tidak mungkin syariat itu membinasakan ada orang takut kambing saya tanya kenapa darah tinggi leh darah tinggi kait kapan kang darah tinggi mu sejak kapan nah nah kemudian sebelum darah tinggi itu sering makan kambing oh iya Ustadz berapa kali sehari wah sebulan belum tentu sekali saya bilang kok tega betul ente ini yang sebulan sekali belum tentu ketemu kok jadi tertuduh yang seharusnya diperiksa apa iya dikonsumsi setiap hari gimana lah peripun kongkong sehat ngombek kopi aranetok ini kopi tenangan ini asli rasul put insyaallah dan kopi itu sejarahnya dari islam ngombek kopi aranetok kopi digunting bukan dikiling begitu dibuka bungkusnya kandungan kopinya berapa 4% lu 4% kuil kok disebut kopi wong minoritas mas mas watante buhari cerita pernah menemukan juga kopi yang lebih ajaib lagi kopi kandungan kopinya 0% lu terus apa ku isi nih isinya apa pantesan bikin sakit gitu ya atau lain-lainnya lagi intinya dari pembahasan yang gak bisa saya sampaikan disini adalah kita perlu telusuri ya perlu telusuri ada zat yang kita tidak boleh kita tidak boleh yang jumlu ya sebagian ulama mengharamkan bagi yang jumlu saja sebagian ulama mengharamkan bagi seluruh laki-laki yang perempuan boleh saya gak bawa zatnya itu tetapi saya ingin tunjukkan apa itu ee haram itu dalam bentuk apa? dalam bentuk parfum dalam bentuk parfum haram juga bagi laki-laki ketika menjadi pewarna pakaian karena kalau menjadi pewarna karena itu termasuk pertama ini apa namanya kemewahannya perempuan yang kedua kuih pemborosan bermewah-mewah yang luar biasa saya tempat sempat hampir salah titip maswatan ketika beliau umroh kan tak golek ke pengen tahu kan golek ke percah kainnya jebule ya larang biang apa itu? kain yang warna kuningnya dari za'faron atau waros gitu ya atau yang dimerahkan dengan mu'asfar saya yang asfar gak bawa nah ada pun ketika belum jadi parfum seperti ini ini namanya za'faron ini dikonsumsi bagus tanya kalau punya teman-teman orang Arab mengapa ketika di malam pertama laki-lakinya dibikinkan minuman yang seduhannya dari ini nanti ada beberapa resep kalau yang lagi umroh nanti pulangnya bisa beli air mawar untuk macam-macam ya tapi yang pokok bukan air mawarnya melainkan ini kalau di minum rutin banyak faedahnya apa? cari yang ilmiah jurnal-jurnal ada nah kalau waros kalau jadi parfum ini maupun waros haram dipakai ketika orang mau memakai ikhram pada ketika mau memakai ikhram itu sunnah memakai parfum setelah pakai ikhram haram pakai parfum apapun sampai dia tahalul tapi ada dua parfum yang haram khusus waros sudah semakin sulit ditemukan kalau waros itu lebih keras lagi enggak usah diusahakan ke badan di pakaian kena waros itu membuat orang ingin segera pulang itu kalau parfumnya kira-kira begitulah gambarannya saya kira bukan saatnya kita berbincang detail soal ini karena fokusnya tadi adalah bagaimana Rasulullah SAW pernikahan beliau dengan istri beliau selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Monggo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih boleh tapi jangan banyak-banyak saya perlu jelaskan sedikit kalau belum menikah mengkonsumsi yang diharamkan itu parfum kenapa? karena beberapa senyawanya hilang terima kasih tinggal pikrokrogin ya ini kalau penjelasan kimianya ya nah itulah yang membuatnya berbeda mengkonsumsi ini biasanya sebagai penenang tapi kalau yang parfum itu diusapkan tidak di semua bagian di sini ya rapopo kalau di sini tapi kalau di sini lain lagi ceritanya atau di sini lain lagi ceritanya jadi kalau mencoba parfumnya itu di sini tapi kalau mencoba ini asli ya pora di sini aja kalau dicoba di sini kok kemudian apa namanya ee menjadi segera ingin pulang oh berarti asli ya begitulah kira-kira kalau di sini enggak di sini enggak nah suatu ketika ada seorang sohabat kedapatan menggunakan zakfaron berarti parfumnya oleh Rasulullah ditanya apakah engkau mempunyai istri sohabat ini mengatakan tidak ya Rasulullah maka Rasulullah mengatakan pergilah dan cucilah kemudian cucilah kemudian cucilah dan jangan kamu ulangi lagi sangat jarang larangan kok bertubi-tubi langsung lima kalimat hanya larangan semua karena itulah sebagian ulama mengharumkan bagi seluruh laki-laki tapi ketika Abdurrahman bin Auf didapati ada tanda menggunakan zakfaron ditanya oleh Rasulullah s.a.w. dan kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan beliau baru saja menikah oleh Rasulullah dimarai tidak tapi oleh Rasulullah s.a.w. diperintahkan untuk menyelenggarakan walimah nah jadi yang sangat riskan dan sensitif itu adalah parfumnya kecuali kalau abal-abal karena yang abal-abal juga banyak begitu orang menyebutkan javaron kemungkinan besar palsu nah kemungkinan besar palsu nah kita tidak membahas detail itu lain kali mudah-mudahan bisa kita bincang secara lebih khusus baik hope ya terima kasih terima kasih selamat menikmati